hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sobat semua disini Hai kami ada mobil Innova sobat ya eh kami akan berikan tips atau cara bagaimana cara mencuci pada mesin mobil Innova ini jadi kadang-kadang banyak pemilik Innova yang kadang-kadang mau iseng daripada nganggur pengen cuci mesin mobilnya karena para rata-rata potor sobat ya pada mesin mobil itu disini kami akan berikan tips atau cara kalau pas para pemilik yang lagi nganggur mau iseng mencuci mesinnya biar kelihatan bersih itu jangan takut konslet sobat ya jangan takut konslet atau nanti mobilnya bisa memogok atau berebet itu jangan takut makanya disini kami akan memberikan tips bagaimana untuk mengatasi atau mencuci mesin ini agar kelihatan bersih dan tidak timbul kekonsletan baiklah sobat semua untuk itu mari kita langsung lakukan saja bagaimana caranya dari awal agar tidak konslet mesin ini kita cuci Oke kita langsung saja untuk langkah pertama para sobat semua terutama bagi para pemilik mobil Innova yang mau iseng langkah pertama kita copot saja dulu bagian aki salah satu bagian aki mau plus atau min sama saja sobat ya kita copot saja dulu oke seperti itu sobat ya kemudian yang kedua kita tutup saja bagian sensor sensornya seperti ini nah ini bisa kita tutup pakai plastik kita tutup agar tidak ada air yang masuk untuk menghindari kekonsletan pada mobil Innova bensin ini sebetulnya bukan hanya Innova jadi seperti Apansa atau Xenia atau yang lainnya jadi caranya bisa seperti ini sobat ya bagian-bagian yang mana kira-kira ada kabelnya yang kira-kira takut konslet nah kita bisa tutup seperti ini ya seperti ini sobat ya yang penting air tidak masuk ke ke arah kabel-kabel atau jalur-jalur-jalur skrum yang ada pada sensor sebetulnya disitu sudah rapat cuma kadang-kadang tetap masih ada yang masuk air apalagi kalau sudah mobil sudah agak lama nah disini ada-ada lagi sensor bagian eh bagian filter udaranya sobat ya kita bisa bungkus lagi seperti ini ya seperti itu yang penting sudah tidak bisa masuk air nah ini yang penting yang ada kabel-kabelnya bisa kita lakukan seperti itu sobat ya di sini memang kayaknya jarang dicuci di dalam mungkin orangnya ketakutan takut konslet makanya disini kami berikan tips seperti ini kita cara mudah atau cara sederhana agar menghindari kekonsletan pada mobil Innova bensin ini terutama seperti ini sobat ya caranya kita yang penting yang ada jalur kabel seperti sensor sensor seperti ini nah ini ada jala ada sambungan-sambungan sensor seperti ini sobat ya jadi kita amankan pakai plastik saja nah oke sudah tertutup semua seperti ini sobat ya yang penting air tidak masuk ya bagus baiklah sobat semua untuk langkah selanjutnya langsung saja bisa kita cuci sobat ya bisa kita cuci eh langsung kita siram saja untuk selanjutnya sobat semua bisa kita langsung siram saja sobat ya eh jadi sudah aman itu itu bagi para pemilik yang mau coba atau iseng kalau pas lagi santai bisa ikuti cara kami siram aja apalem Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton